Ini lebih karena kayak mereka kalau nge-track sampe late game memang masih punya alat ya Tapi untuk di bagian paling kanan sih atau di posisi lupren Mereka punya halis dan juga punya light slot Light slot bakal gendong di NG banget Sampai mid game-nya Untuk light game-nya bakal masuk ke halis dan juga lunors Dan menurutku aku tetap sih Dengan salah seperti ini para tanda yang saya inginkan sekarang Ini ada satu suara ya Satu suara Aku bakal hitung ya Ya 3, 2, SASU! RRQ HOSHI! Itu dia sudah fix kita Sudah dipatenkan tidak berubah-berubah pokoknya ya Tidak ada yang berubah-berubah Sudah di Sudah kita bakal masuk papulung Kita bakal masuk ke game Tadi kita udah mulai drafik Udah melihat semua drafik Yang ada Hero yang ada Kita juga udah berdua bersama-sama Kali ini Tinggal RRQ HOSHI Yang pukul yang terbaik Ingat Apapun hasilnya Apapun keadaannya Kita bakal tetap dukung RRQ HOSHI Tanpa berlama-lama langsung masuk ke dalam game Ini dia Final hour breaker Antara tim Indonesia RRQ HOSHI Versus Filipina Brand is for dan dipadu oleh Ranger Mas Papulung Dan juga Oh wow wow Oke Nah loh Pew langsung dikeber Di awal-awal pertandingan Oke Kali ini Seperti yang sudah kuduga Sin Dengan play stylenya mereka Ya agak cukup balas Sedangkan dari sekarang Whiskey Ini bakal lebih penangan aja Dan ofensinya bakal dikasih kawai F7 Lebih banyak Di sisi lain Pak Pulung ya Matilda nya bakal Betul-betul ngejagain Lunoxet Dimana pun dia berapa Dan juga memberikan space terhadap apa ya Terhadap Sin Yang untuk bisa melakukan farmingan dengan baik Dan benar juga Sementara untuk sekarang Kita lihat di bagian tengah Sin masih melakukan farmingan Ada Matilda yang membuat parimeter Di bagian depan Tanpa Bisa disentuh Tapi ternyata Pew juga udah mulai agresif Untuk bisa maju sedikit ke bagian depan Dan Tapi tetap tidak bisa mendapatkan space Untuk mengganggu pemain dari arah Kewakukan farming Itu dia boleh bergeruknya Boleh bergeruknya Boleh bergeruknya Tapi itu memang menjadi salah satu Strunk point untuk Stabil dah Iya benar sekarang Hampir aja tertangkap Oji Di awal-awal Lens lah ya Tapi bukan hanya itu aja Sin harus berhati-hati Dan bersediamkan oleh seorang Sin Kalian memilih untuk ke arah midland Parti terlebih dahulu Dari seorang Sin Di arah top leg Dari Wittin Dari Wittin Dari Wittin Dari Wittin Tapi kali ini posisinya Lebih ke arah-arah FI Mochi Yang mungkin Berlaku Kenapa sih Dari Wittin Di bagian tengah Bisa dibilang ya Cukup mendominasi Ada Silvana Dan Lens Lens lah juga Yang udah mulai Nge-push Balik arah AKI nya Tapi pergerakan Yang dilakukan arah-arah FI Lebih mengarah ke bagian atas Menjaga dan membuat Satu baris pertahanan lagi Agar Gak ada yang bisa nge-push Dan ternyata ada pertukaran nih Opung kali ini Dari jungle Dan turtle camp Sudah hadir Di land of town Kita lihat Sudah ada turtle siapa Yang akan mendapatkan turtle yang pertama Para pemain Yang tidak berani Terlalu membuka Lebih dalam lagi Karena ada Partle Bob Yang harus diamankan Tapi Saiko Garis depan Maka coba untuk menggaguh Bergerakan Ada suara last Dan juga Pew Untuk ke arah Tartle Dari para pemain Tim Ararki Honshi Hanya Terpacik Apakah Maka coba dipacik Dan coba dipaksakan Dan lihat Dari sini Ada first block Didapatkan oleh Sora Sindiara Mithlin Bener sekali Baik sekali Tadi aksi blazing Dari sini Silvana Punah Harus meregang Nyawa Ada naga Yang turut Bau Malah Ngantar Nyawa Begitu aja Tapi ternyata Matilda Berhasil Untuk Meng-cover Walaupun Harus mengorbankan Dirinya Oke Dan setelah itu Juga Tadi penampilan Dari sini Berani Untuk masuk Ke bagian Tengah Untuk melepaskan Blazing Dua Untuk bisa Dapatkan Poin Kill Dan tiga Tuker satu Itu adalah keunggulan Tukar Kino Si Oke Itu keunggulan Dan gimana Harusnya Kesempatan Ini Didapatkan oleh Maragiosi Coba Mengarah Ke arah Tartal Iya Karena tadi Mereka Udah memancing Juga Udah Ngepok Ngepok Ke arah Tartalnya Lalu Ada peperangan Di bagian Tengah Yang didahuluin Oleh Brand Iskar Itu Sebelum Tapi malah Mereka Yang harus Memakan Itu Semua Tapi Disini Lihat Bakal Coba Dipasa Timpan Adalah Solet Yang sudah Siap Berada Di Arah Ruput Sedang Para Pemain Dari Maragiosi Sebelum Merotasi Ke atas Udah Harus Dibuka Saiko Saiko Sudah Dibuka Dibuka Dibukanya Walaupun Dia sedikit Tertangkap Dan Dibuka 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 Baik Dibuka Benar Sekali Dua Orang Harus Meregang Nyawa Dengan Adanya Satu Tartal Yang Harus Mereka Ambil Ini Hali Yang Cukup Baik Untuk Ar Ar Ki Hoshi Oke Iya Selain Dibuka Sebab Satu Tartal Tartal Oke ini dia jiji sudah mulai tapi naganya mulai langsung maju ke belakang nah lo ketemu sini ada di depan langsung ditembakin aja dexternya juga udah menembakin karya berbeda tapi masih diserang kebagian dalam dapatkan berhasil mendapatkan satu poin tambah di seorang sin oh no double kill untuk arah kiyoshi sin harus tumpang ternyata sin kata sih mendapatkannya tapi dua poin ditukar kata sih coba mendapatkan satu gua pas-pas dan belak si dapatkan ini udah lumayan bencana ini bakal coba di arah pelakang dan ternyata golok dari whisky menumbangkan menggorok seorang kata sih di arah sungai ya dari brand mereka mencoba untuk melakukan genking tadi di top lane kalau kita lihat mereka dive ini juga dan bahkan itu dibayarkan dengan sangat mahal sekali oleh brand esports meski persit tumbang tapi ditukarkan dengan tiga orang tiga orang om ini deh kalau kemarin satu lagi apa Z nya iya yang tumbang dia ruginya banyak banget dan harusnya fisiko di arah pelakang coba tumbang usir udah nggak mau terlalu terguruh-guruh kanan nggak mungkin ada demis yang kuat untuk membawa seorang musik yang top lane itu oke ini tadi juga untuk elisnya udah mulai untuk memberikan yang teluhnya ya dileparkan bola magic ke bagian depan hampir sih tadi satu player dari Araki terkena ilmu santan yang udah dileparkan hanya saja belum mau untuk lebih komit lagi dari elisnya dan ingat ya jangan lupa buat kalian semua di-share kasih tau para pendukung dari Indonesia suruh bangun Araki kingdom yang lain suruh bangun kalau kita sudah mulai mesh nya ini adalah babak yang menentukan ada liat sini karena pelanggan langsung basuh Fetal Institution nya dihindari lihat berhasil mendapatkan purple bomb dari seorang kata si kata si kau gak berhasil mendapatkan purple bomb ini oh my god iya ini adalah momen yang dibutuhkan juga hampat purple bomb menghampat pergerakan dari lamp slot untuk bisa memberikan extra pressure di satu menit kedepan dan bahkan tertulnya di set up oleh Araki Ho si mereka cuma ngepok aja masih dicolek-colek aja oke udah nah tapi itu sekarang kita lihat hari kandesnya ada ranking santrum Silvana kau mau kemana nak mentok kau di tinding langsung disitu tapi flaps di bagian atas nah lo berantem aja tuh sama juragan pasir kagak bakal kelar-kelar Rp2 ya tapi kali ini isinya bakal objektif gini bakal coba diamankan dengan Rp1 cara pelaka Flaten si liat cita 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 liat mataman bakal tumpunya gak berhasil bakal tersunat diarah toplane iya tapi sementara hal tersebut terjadi juga ribu ya ribu yang tadi belum ikut dari fight hanya fokus untuk mendapatkan tarot demi-tari oke tapi untuk sekarang kita lihat hari kandesnya tadi mungkin masih cooldown karena tadi udah bisa digunakan di bagian atas pil harus pulang mak aku dikejar panda makna pulang masuk tarot nah ya memancing keributan dengan ada stiker dari Arar Kiyoshi ingat liat langsung fit sang captain langsung mencoba untuk mengkati mau kemana ribu bakal dirubah dia di ribu tapi kali ini memilih untuk pelikir karena belaka diketok palanya listat RC peng liati satu kali hit hantaman benda tumpul ada sih disana ada sih mau kemana gak boleh pulang maunya digoyang langsung dimulangkan ke arah I want to minalilahi iya dan juga akhirnya ada ada perpumpas yang akan bisa dapatkan oleh wajib oke lagi ya tuh pendapatkan maka ini sesaat lagi udah harus harus tumbang dan wajib tumbang yang sudah dipastikan tumbang sih ini omnya karena kita lihat aja setup yang mereka lakukan ada tiga orang di bagian bawah mau gua jagain mau masuk sini bonyok ya ada kalau bisa juga aduh R7 ini bahaya lihat ada tiga player disana bahwa mengarah ke arah belakang tapi ada Finn yang membuka posisi langsung ada satu kuat terus ke arah belakang tadi dikamera Vizky lihat si duetnya katil jauh tertumbang sih langsung masuk udah kan tiba-tiba cita datang kepadaku dan langsung jatuh cita tertumbangkan kartu Z untuk kedua kalinya ini permainan yang luar biasa dari Arke Osi memaksakan untuk mendapatkan satu buah Minturet dan berhasil Minturet didapatkan tanpa ada hambatan tanpa ada hambatan sama sekali mereka hanya bisa melihat dari kejauhan om tanpa bisa menyentuh dan juga memberikan balasan dipukul mundur gak boleh maju sedikit pun ya dan kerjasama yang bagus dari Arke Osi adalah kalau kita lihat scene masuk di momen oke teman-teman sedikit sudah dipakai dan langsung sudah dipakai udah gak ada escape mekanisme dari Carl GZ tapi itu juga gak lepas dari kehebatan alien lainnya ya yang bisa memancing agar Lancelot nya mau mengeluarkan Phantom Exhibition tersebut karena untuk dari Lancelot sendiri gak mungkin dia akan mengeluarkan Phantom Exhibition kalau dalam keadaan yang tertentu oh ini sudah bergerak tapi double kill didapatkan meanwhile di sisi lain scene masih berhasil oh triple kill looking for me yang sepertinya gak ada untuk kali ini scene-nya tiba-tiba Kita datang kepadaku membuat Redispo semuanya terlena. Hmm, habis kalian langsung sama pawak monyet nih ya. Lihat lagi tuh, udah ada monyet di bawah lain si Dexter-nya. Ternyata untuk sekarang, scene-nya masih mau maju lagi. Enggak, ternyata aja. Santai dulu, balik lagi. Seperti Ranger Mas Claude mainnya. Gila, tarik momennya. Coba-coba, diulang lagi, diulang lagi. Gimana? Coba nih, lihat si Claude dengan si Dexter ini emang bener-bener kalau udah di tangan scene. Ampun banget, gitu loh ya. Ampun aja, eh enggak. Eh enggak, ampun banget. Ampun banget pokoknya. Tapi-tapi ini sih, sedikit-sedikit ya. Dia pakai bootpost untuk rooting swing, jangan lebih cepat lagi. Betul? Aku kira dia bakal karena twin swing. Tapi kali ini karena bootpost, dia secure ketiga, dia melakukan blazing wave. Sudah-sudah ngebut bang. Keput-kebut. Keput-kebut. Walaupun dia, kita lihat cece-nya banyak. Tapi dia di sini setidaknya bisa masuk ke arah belakang, belakang samping. Ini selain gitu loh. Keput-kebut di tengah misalnya, dia tanggap pilih. Terrrr. Walaupun musimusnya kan areanya bunuh-bunuh. Dia kena hanya kiri saja. Bagian dari itu. Itu oke. At least, semua tim baru musuhnya karena dia nggak perlu masuk di tengah. Agar pengennya menang. Tapi dia maki maki maksimal. Ini di sisi golnya juga sini udah tinggi baru. Udah 29 ribu gol. 8-1-7 yang dia ambil sendian. Tapi tengah-tengah sekarang kita lihat ada di gencet panda lagi. Kok makan semua lemak panda nih ya. Eh, tapi dia masih berhasil pergi dengan berian of order-nya. Hampir aja terkena getokan dari lapu-lapu. Tapi harus coba mundur kalian ngeliat hantaman bagian bedah tumpulnya. Karang belakang. Kondros panjang. S7 yang dituju. Tapi ternyata sini masih fokus ke arah Lott. Kata sih bakal coba dikocek. Dan kalian lihat. Gutslake didapatkan. Seperti Guts. Dan last year. Dan ada semua classic duet. Langsung deres. Disini adalah momentum mereka. Mendapatkan poin yang pertama. Lott didapatkan. Wah ya orang hilang. Dan inilah Indonesia. 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 Oke dan seperti komennya ya. The Titan from Indonesia. Apa tuh artinya Bung? Apa tuh artinya Bung? Tolong Bung. Sasa dari Indonesia. Oh ya. Oke dan ini mereka udah pada masuk ke dalam. Dan dengan adanya super bikin juga. Kan memudahkan jalan lagi. Lihat base-nya. Bangga coba dituju. Langsung ada visi kompas. Tidak bagiannya. Base yang tersisa seperempat. Bangga coba diajar. Sin memilih karapat semblance. Bagus karena ini peter turun. Semerempat ada terakhir. Satu poin dapatkan. Kean lagi. Whitman cwk. Sekarang punggaku ada. Tak salah punggaku. Indonesia. Tak gelap서 ini. Ya... Indonesia. ARRK Hoshi, tak gelapoke C1 dengan begitu cepat. ARRK Hoshi, ya loppfici. Pokoknya, seneng banget disini ya ampun ya Allah, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Oh iya, dan ini yang dibutuhkan oleh Al-Johsi kalau menurutku ya. Mereka sudah berhasil untuk membongkar satu strategi dari brand, Lancelot, Alice dan juga Lunox. Kemarin merepotkan banget dengan birthday birthday. Ternyata, kita di-shut.